10 hektare lebih lahan tanaman cabai rawit milik 40 petani di Gampung Lambadu, Kecamatan Pekan, Bada Aceh Besar mengalami gagal panen akibat dilanda kemarau panjang. Musim kemarau panjang, para petani di kawasan itu mengalami kerugian sehingga mereka kehilangan mata pencaharian sehari-hari. Para petani yang mengalami gagal panen berharap ada perhatian dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah kemarau yang sudah berlangsung lama. Meskipun di desa tersebut sudah ada embung yang dibangun oleh pemerintah namun hingga kini tak berfungsi untuk dialiri ke lahan pertanian warga. Kami di sini memang masyarakat di sini pencarian yang pertama di sawah ialah padi, kedua sambilan nanam padi, cabai. Tantaran ini kekeringan, padi kering, ladang kering. Jadi pencarian masyarakat terhenti sekarang. Malah ada yang beralih sekarang, yang muda-muda kadang-kadang kerja di bangunan. Jadi kayak orang tua-tua ini, orang perempuan, orang janda-janda ini sudah tidak ada pencarian lagi. Jadi inilah pencarian kami di sini. Berapa lama ada, Pak, kekeringan yang terjadi di desa ini, Pak? Kalau kita bilang lama, sudah lama. Cuma walaupun lama, kadang-kadang ada juga hujan sikit. Kalau hujan gerimis itu, bisalah untuk cabai. Walaupun padi tidak bisa, tapi yang total kebubahan air itu tidak cukup untuk padi, untuk minum itu sudah lama. Kira-kira setahun lah. Dari Aceh Besar, Budi Fathria, Serambion TV.